Intro Assalamualaikum, kita berjumpa di program Lensa Banjar Serkan Serakan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Dalam saat buka ini akan kami hadirkan untuk menonton Bersama saya Zidane Ridwan, segera kita simak informasi yang pertama Bupati Banjar Haji Seri Mansur menjadi Inspektor Upacara Pada peringatan ke-115 Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 Dan hut ke-74 proklamasi Gubernur Tentara Ahri di Pisi 4 Pertahanan Kalimantan Di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura Upacara ini diikuti wakil Bupati Banjar Sekda Banjar, Staf Ahri, Asisten, Kepala SKPD, Instansi Vertikal, Legion Kacaran, HSM, TNI Polri Pelajar, Pramuka dan Gabungan Organisasi Kepemudaan Hari Kebangkitan Nasional menjadi waktu untuk mensyukuri setiap langkah kemajuan, perbaikan dan pelajaran yang didapatkan dari perjuangan Tersebut disampaikan Bupati Banjar saat membacakan sambutan tertulis PLT Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Muhammad Mahfud MD pada upacara peringatan ke-115 Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 Dan hari ulang tahun ke-74 proklamasi Gubernur Tentara Ahri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura Indonesia telah mengambil peran penting di forum internasional Dan Indonesia menjadi ketua ASEAN sejak 1 Januari 2023 Dengan tema ASEAN Matters, Ethics Centrum of Grow Indonesia bertujuan menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang penting dan relevan bagi dunia Dalam menghadapi tantangan regional dan global Serta memperkuat posisi ASEAN sebagai etic centrum pertubuhan ekonomi dunia Selain itu, Bupati Banjar juga menyampaikan sambutan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Shabirinur Yang mengatakan bahwa proklamasi 17 Mei 1949 adalah sejarah penting bagi rakyat Kalimantan Selatan Dan menegaskan keberadaan dan kekuatan gerilya Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan di bawah penjajahan Belanda Semangat proklamasi 17 Mei 1945 harus menjadi inspirasi dalam berbakti dan mengabdi kepada Banwa dan negara Upacara ini diikuti Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsy, Sekda Banjar Haji Muhammad Tilman, para staf ahli, asisten, seluruh kepada SKPD, instansi vertikal, legend veteran, ASN, TNI, PORI, para pelajar, pramuka, dan gabungan organisasi kepemudaan Hendra Rifah, Suara Banjar melaporkan Dilaksanakan laporan selesai Luarkan Bupati Banjar Haji Shabirinur Bupati Banjar Haji Shabirinur melepas kontingen pekan olahraga pelajar daerah atau Pobda Kabupaten Banjar tahun 2023 di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura Bupati mengatakan setiap daerah memiliki target dan prestasi yang banyak dan juga menargetkan masuk lima besar Tidak lupa ia berpesan kepada para atlet agar menjaga kesehatan, ikuti arahan pelatih dan ofisial serta disiplin Sementara itu PLT Kepala Disput Porapor Kabupaten Banjar Irwan Jaya mengatakan Atlet yang dikirim telah melalui tahapan kejuaraan antar pelajar sekabupaten Banjar sekaligus juga seleksi Yang telah dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2023 dan menjalani pengusatan latihan atau training center selama 15 hari Pelaksanaan Pobda Provinsi Karamata Selatan tahun 2023 ini digelar mulai tanggal 24 hingga 28 Mei 2023 di Kota Banjar Basin Dan Kota Banjar Baru khusus untuk cabang olahraga atletik Ada pun jumlah peserta kontingen dari Kabupaten Banjar yang mengikuti sebanyak 140 orang Terdiri dari 10 orang atlet, 27 orang pelatih atau ofisial, dan 13 orang pendamping dari Disput Porapor Kabupaten Banjar Ada pun cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 11 cabang Kabupaten Banjar hanya mengikuti 10 cabang olahraga diantaranya atletik, dayung, judo, karate, taekwondo, gulat, pajak tebing, menembak, panahan, dan renang Hendra Rifah, Suara Banjar melaporkan Mitra Gominfo, Bupati Banjar Haji Sedi Mansur melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap sejumlah pejabat administrator dan pengawas di Liku Pemkap Banjar di Maligai, Sultan Adam, Martapura Pelantikan ini merupakan pelantikan susulan, 9 pejabat administrator dan pengawas yang diambil sumpahnya baru dilakukan Karena berhalangnya ada cuti dan dinas kerja Sebelumnya, 118 pejabat dilantik di tempat yang sama beberapa waktu lalu Bupati Banjar Haji Sedi Mansur melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap sejumlah pejabat administrator dan pengawas lingkup pemerintah Kabupaten Banjar di Maligai, Sultan Adam, Martapura Pelantikan ini merupakan pelantikan susulan, di mana sebelumnya 118 pejabat dilantik di tempat yang sama beberapa waktu lalu Bupati menjelaskan, pelantikan ini adalah lanjutan dari beberapa pejabat yang belum diambil sumpahnya pada pelantikan sebelumnya Bupati meminta pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya dapat berkoordinasi dengan baik kepada pimpinan Dan memberikan hasil kinerja serta ide-ide yang dapat membangun Kabupaten Banjar Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penanda tanganan surat keputusan oleh pejabat yang telah diambil sumpahnya Sembilan pejabat tersebut diantaranya Lili Agustriana, Jabatan Lama Kabit Perindustrian DKUMPP Dan Jabatan Baru Kabit Perpustakaan Dispersib Kabupaten Banjar Juga Rizki Novari, Jabatan Lama Kasih Air Minum Dinas PUPRP Dan Jabatan Baru Kasih Pemanfaatan Tata Ruang Dinas PUPRP Kabupaten Banjar Ini lanjutan yang belum sempat diambil sumpah yaitu pejabat administrator yang belum awas Ada beberapa sembilan orang yang diambil sumpah, dilantik Karena memang berhalangan ada yang acara jam daerah pun putih Mudah-mudahan pejabat yang harus dilantik Supaya bisa berbau dengan kerja yang baru Dan menambah energi baru, semangat baru untuk jajaran pemerintah awatan banjar Umar Rahpepen Suara Banjar melaporkan Mitra Kominfo, kita ke informasi selanjutnya Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didapingi Direktur Umid Pengumpulan Zakat Bakal Sel Muhammad Fajri Muhtadi Serahkan bantuan secara simbolis kepada korban kebakaran di Desa Pekawaman Kulu Di Malikai Sultan Adam, Martapura Berdasarkan data yang diterima pihak bangkal sel Jumlah rumah yang mengalami rusak total sebanyak 6 unit masing-masing mendapatkan 15 juta Sementara 2 unit rumah rusak sebagian masing-masing 10 juta Sehingga total bantuan 110 juta rupiah Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Direktur Unit Pengumpulan Zakat Bank Kalsel Muhammad Fajri Muhtadi Menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban kebakaran Desa Pekawaman Ulu Di Malikai Sultan Adam, Martapura Bupati mengatakan bantuan ini dari Bank Kalsel untuk dimanfaatkan bagi korban kebakaran Sebesar 110 juta rupiah kepada 8 warga yang rumahnya terdapat kebakaran Ia pun berharap wilayah Kabupaten Banjar terhindar dari berbagai macam bencana dan musibah kebakaran Yang dapat merugikan masyarakat Alhamdulillah pada hari ini bisa berserat durangi Dengan masyarakat Desa Pekawaman Ulu Tentunya dalam memberikan bantuan Sebelumnya ada terjadi musibah kebakaran Direktur PZ Bank Kalsel Memberikan bantuan Dan pada hari ini kesempatan kita memberikan bersama 110 juta yang menang untuk penerimanya Hampir 7 atau 8 rumah yang terdampak Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh penerima Lakukan kegiatan-kegiatan atau juga untuk menunggu rumah mereka Karena sebelumnya juga bantuan dari pemerintah darat Bepasnas Kabupaten juga diserahkan Dan kita berharap tidak ada lagi terjadi musibah-musibah seperti ini Dan juga menyampaikan dan berkesan Untuk melalui waspada terhadap bahaya kebakaran Musibah kebakaran ini Bagi itu istrika Ataupun juga hal-hal benja Atau yang akan menjadikan dampak kebakaran Sementara itu Muhammad Fajri Muhtadi menjelaskan Bantuan ini dari unit pengumpul zakat Bank Kalsel Yang dikumpulkan dari zakat pegawai, karyawan, dan karyawati Yang gajinya dipotong 2,5% setiap bulannya Unit pengumpul zakat mengelola dan mendistribusikannya Untuk yang berhak menerima Tidak hanya musibah kebakaran Tetapi juga bantuan lainnya Fajri menambahkan berdasarkan data yang diterima Bank Kalsel Rumah yang mengalami rusak total sebanyak 6 buah rumah Mendapatkan bantuan sebesar 15 juta rupiah untuk 1 buah rumah Dan 2 buah rumah rusak sebagian Sebesar 10 juta rupiah untuk 1 buah rumah Sehingga totalnya sebesar 110 juta rupiah Bantuan ini merupakan bentuk empati Bank Kalsel Terhadap korban musibah kebakaran Untuk membangun rumahnya kembali Khairin Faidilah Suara Banjar melaporkan Jangan kembali Mitra Kominfo Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Kematrian Agama Gelar salat hajat sekaligus pelepasan calon jemaah haji Di Masjid Tisyiarus Solihin Martapura Dari 18 ribuan jemaah yang terdaftar 461 diantaranya mendapatkan panggilan berangkat haji tahun ini Dan dari 461 jemaah Sebanyak 379 melakukan pelunasan Sementara sisanya menyatakan merunda dengan berbagai alasan Seperti membatalkan, sakit, hamil, meninggal dunia Dan mutasi ke daerah lain Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Kementerian Agama Menggelar salat hajat sekaligus pelepasan calon jemaah haji Di Masjid Tisyiarus Solihin Martapura Sebanyak 379 calon jemaah haji Kabupaten Banjar Di lepas Bupati Banjar Haji Saidi Mansur Yang didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsi Dan disaksikan Ketua MUI, Ketua PCNU, Ketua PD Muhammadiyah Tim Pendinding Manasik Haji, Tim Petugas Haji Kloter Kepala Kaua Kecamatan, serta sejumlah udangan Bupati mengucapkan selamat kepada calon jemaah haji Yang berangkat ke Tanah Suci Dan berpesan untuk mengutamakan kesehatan Perlengkapan dan lainnya dengan baik Ia pun berharap calon jemaah haji ini Menjadi haji yang mabrur dan pulang dengan selamat Ke Kampung Halaman Alhamdulillah jemaah Kabupaten Banjar Berjumlah berapa? 321 Cukup besar Dan juga sesatu peloteri Yang seputar satu diberangkatkan di tanggal 28 ini 29 Sudah berangkat ke Saudi Dan kami dan Pak Wakil mencapai selamat kepada para jemaah Dan akhirnya tidak semua umat Islam yang bisa memaksanakan Rasa syukur, bergugah, mental harus disiapkan Juga tadi kami menyampaikan persiapan mereka Dan dari sini Perlengkapan, dibawa, dan juga kesehatan Dan mudah-mudahan mereka melaksanakan ibadah yang ini dengan baik Dan menjadi haji yang mabrur Kami juga menitipkan pendamping Agar jemaah bisa melaksanakan baik Karena memang Berita dan asik nanti akan diperluarkan dalam kegiatan di sana Medina, Muka, sampai juga nanti di Arabat Berbeda-beda situasi dan kondisi Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Haji Najwanur menerangkan Berdasarkan data yang ada Dari 18.000 jemaah yang terdaftar Sebanyak 461 jemaah yang mendapat panggilan perangkat haji Dari 461 jemaah Sebanyak 379 jemaah melakukan pelunasan Sementara sisanya ada yang menunda Membatalkan, sakit, hamil, meninggal dunia, dan mutasi ke daerah lain Dari 379 calon jemaah haji yang akan berangkat terbagi menjadi dua kloter Yaitu kloter pertama berjumlah 323 calon jemaah haji Ditambah 2 PHD yang diberangkatkan pada 28 Mei 2023 Terdiri dari 145 laki-laki dan 185 perempuan Pada kloter 16 sebanyak 31 calon jemaah haji diberangkatkan pada 18 Juni 2023 Tergabung dengan calon jemaah haji asal Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin Sementara pada kloter 17 sebanyak 25 calon jemaah haji Diberangkatkan pada 20 Juni 2023 Tergabung dengan calon jemaah haji asal kota Banjarmasin, Hulu Sungai Utara, dan Padang Jemaah haji ibu diperlejar dan di kelotter bebas ada dupingnya kemudian untuk kelotter untuk pemerintah banjar itu langsung didampingkan kemas dari keberintah banjar lebih baik untuk kelotternya lebih baik kepada dokternya juga buat para minus masalah kehadinya juga dari pemerintah banjar Fahri Jal, Jidan, Suara Banjar melaporkan Bupati Banjar Haji Seri Mansur membuka seleksi tingkat kecamatan di desa Sungai Alang, Karang Intan, Kabupaten Banjar Bupati berharap salah satu dari kader Karang Intan bisa menolak prestasi bukan saja di tingkat kecamatan tetapi juga sampai tingkat nasional dan internasional seperti kori dan kori hasil Kabupaten Banjar yang bakal tanding di Malaysia dan juga pernah ke Tunisia yang bisa dijadikan sebagai motivasi Bupati Banjar Haji Seri Mansur membuka seleksi telawatir Quran tingkat kecamatan di desa Sungai Alang, Karang Intan, Kabupaten Banjar Bupati menuturkan STK di Kecamatan Karang Intan sebelumnya pernah dilaksanakan namun sempat terhambat dikarenakan pandemi COVID-19 oleh karena itu menurut Bupati kegiatan ini harus dijaga dan dirawat bukan hanya seremoni namun harus dimaknai dengan keutuhan dan kuatnya tali persaudaraan sesama muslim sehingga dalam membangun daerah memiliki semangat yang tinggi untuk masyarakat yang lebih maju Bupati meminta agar STK ini diikuti peserta dengan maksimal agar bisa ke tahap selanjutnya ia pun berharap salah satu dari kader di Karang Intan bisa menolak prestasi bukan saja di tingkat kecamatan tapi juga sampai ke tingkat nasional bahkan internasional seperti Korea dan Korea asal Kabupaten Banjar yang akan bertanding di Malaysia dan juga pernah bertanding di Tunisia yang bisa dijadikan sebagai motivasi Seleksi keluar dari Al-Quran ketempatan Karang Intan tentunya sudah dilaksanakan sebelumnya namun terhambat dan terdendah akibat COVID-19 bukan dari itu kegiatan seperti ini salah satunya terus kita jaga terus kita rawat sehingga bukan hanya kegiatan seremoni atau kegiatan yang mungkin bertajuk bertema berbagai macam namun kita maknai adalah tali persaudara kita tetap putuh persaudara kita sesama tempat muslim tetap kuat sehingga dalam membangun daerah ini punya semangat dan energi untuk masyarakat kita yang bisa lebih baik lagi seleksi tilawah til Quran ini dihelat selama 3 hari dari 22 hingga 24 Mei 2023 diikuti 84 peserta yang turun pada masing-masing cabang lomba antara lain tilawah putra dewasa 10 peserta tilawah putri dewasa 10 peserta tilawah putra remaja 14 peserta tilawah putri remaja 10 peserta tilawah putra anak-anak 10 peserta tilawah putri anak-anak 10 peserta tartil putra 10 peserta dan tartil putri 10 peserta selain itu juga diserahkan piala bergilir oleh pembakar desa sungai landas sebagai pemegang juara umum tahun sebelumnya kepada Bupati Banjar kemudian diserahkan kembali kepada pembakar desa sungai alang untuk dipeributkan oleh para peserta Oji, Roni Suara Banjar melaporkan perangkaian acara pada malam hari ini akhirnya mitra kominfo Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi hadiri peresmian program Bedah Rumah oleh Kapolda Kalsel bekerjasama dengan Lazis Assalam Fil Alamin Kabupaten Banjar di desa Burang Hiram Kecamatan Sumai Tadu kepolisian akan membangun 10 unit rumah di setiap kabupaten kota saat ini ada 3 kabupaten yang sudah menerima manfaat bedah rumah yakni kabupaten kota baru kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Banjar dengan estimasi biaya 40 hingga 50 juta rupiah perunggian Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Kalimantan Selatan Irjan Pol Andi Rian Jayadi dan Kapolres Banjar AKBPM Ivan Harriyet beserta jajaran atas program Bedah Rumah Polres Banjar di Kecamatan Sungai Tabuk yang ia nilai sangat membantu masyarakat kurang mampu dalam memiliki rumah layak huni hal ini disampaikannya saat menghadiri peresmian program Bedah Rumah oleh Kapolda Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Lazis Assalam Fil Alamin Kabupaten Banjar di jalan Martapura Lama desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Wakil Bupati berharap rumah tersebut dapat bermanfaat dan menjadi ladang amat jariah bagi jajaran kepolisian yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah Sementara itu Kapolda Kalimantan Selatan Andi Rian Jayadi menerangkan Polri saat ini turut membantu permasalahan di masyarakat salah satunya pemenuhan rumah layak huni bagi warga kurang mampu dibantu Yayasan Lazis Assalam Fil Alamin kepolisian akan membangun 10 unit rumah di setiap kabupaten kota dan saat ini sudah ada 3 kabupaten yang menerima manfaat bedah rumah yakni Kota Baru Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar dengan estimasi biaya 40-50 juta rupiah per unitnya Mogeni warga desa Gudang Hirang salah satu penerima manfaat mengaku bahagia setelah rumah miliknya diperbaiki tidak lupa ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Kalimantan Selatan Kapolres Banjar beserta jajaran dan pemerintah Kabupaten Banjar atas bantuan yang diberikan sehingga sekarang dapat mendiami rumah Layakuni terima kasih Kapolda dan Pak Polda dan terima kasih dan Kapolres Banjar terima kasih dan Kapolres dan menjaya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Alhamdulillah ya Allah 10 orang penerima manfaat program bedah rumah Kapolda Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar diantaranya Heriani dari Martabura Astuti dari Martabura Nurham Syah dari Estambul Mariah dari Estambul Mugini dari Sungai Tabuk Suhaimi dari Sungai Tabuk Siti Markamah dari Pengarun Saliman dari Pengarun Junaidi dari Gambut dan terakhir Juhriyah dari Kertakanyar Wahyu Fuad Suara Banjar melaporkan Mitra Gominfo saya sudah kami menemani Anda di program Lensa Bajar Sepekan untuk edisi hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Zidand Ridwan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati